Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi video kali ini tuh aku bakalan berbagi ke kalian itu beberapa rekomendasi konten youtube atau bagi para teman-teman yang baru ingin bergabung di dunia youtube tapi masih bingung konten apa sih yang bagus supaya lebih cepat berkembang lebih cepat banyak viewersnya, lebih cepat banyak subscribersnya Oke guys, jadi disini aku bakalan berbagi ke kalian beberapa rekomendasi video yang bisa dijadikan konten youtube jadi disini sekitar ada 6 rekomendasi dari aku ini versi aku, jadi kalau misalnya kalian tertarik silahkan ikuti kalaupun tidak ya kamu bisa menampilkan bakat-bakat kamu yang ada dalam diri kamu sendiri ini hanya sekedar rekomendasi aja sih dari aku Tapi sebelum aku lanjut silahkan like, komen, dan share video ini Jika kalian suka silahkan subscribe dan juga share ke seluruh sosial media kalian Jadi sebenarnya disini itu kita tahu bahwa youtube sekarang itu menjadi trend banget di Indonesia Bahkan di luar negeri, hampir keseluruhan anak-anak muda atau bahkan orang tua ataupun artis atau orang biasa itu mereka semuanya memiliki vlog ataupun channel Kenapa? Karena memang kalau untuk menjadi pekerjaan youtube itu bisa menambah penghasilan kalian jika memang benar-benar menghasilkan ya atau berhasil menjadi youtuber Nah yang pertama disini adalah musik Jadi disini tuh musik siapa sih yang gak kenal musik? Jadi kalau memang kamu misalnya punya hobi di bagian musik Kenapa sih kamu tidak apresiasikan ke youtube? Nah kalau misalnya kamu pintar main gitar, main drum atau bahkan misalnya kamu jago nih nyanyi ataupun kamu itu jago menciptakan lagu Nah kenapa kamu tidak apresiasikan ke youtube? Nah orang-orang itu bisa lebih mengenal kamu dengan apa ya, kreativitas kamu yang kamu sampaikan di youtube Jadi kalau misalnya kamu punya hobi ataupun kamu punya bakat di bagian musik kenapa kamu gak apresiasikan ke youtube? Itu bisa menjadi konten yang bagus karena sesuai dengan bakat kamu jadi tidak menjadi apa ya kayak semacam terpaksa gitu kan tapi karena memang sesuai dengan jati diri kamu gitu Nah yang kedua disini adalah game Nah game disini siapa sih yang tidak menyenangkan dengan bermain game semua orang itu ingin bermain game atau bahkan banyak banget yang sampai kecanduan yang namanya game tapi disini jangan sampai juga ya kayak kecanduan sampai lupa makan lupa orang-orang di sekitarnya itu semuanya karena game disini tuh banyak banget channel-channel tentang games jadi kalau misalnya kamu punya bakat atau punya hobi kamu bisa menjadi konten gamingnya jadi kalau misalnya kamu punya keahlian disitu kenapa sih kamu tidak apresiasikan juga di youtube? padahal itu keren banget loh kalau misalnya kamu menjadi konten gaming itu tuh ada yang aku tahu konten gaming yang keren banget itu seperti di lanpros nah kamu bisa searching dia itu top, marka top, keren banget yang ketiga disini adalah nge-review jadi disini nge-review itu banyak banget ya secara umum nge-review itu banyak banget jadi kalau misalnya kamu nge-review produk nge-review unboxing itu sama saja nge-review jadi kalau misalnya kamu sukanya belanja kamu bisa tuh nge-review belanjaan-belanjaan kamu atau misalnya pesan online di Shopee dimana kamu bisa nge-review produk-produk yang kamu pesan secara online itu jadi itu bisa menjadi salah satu konten juga untuk di youtube kenapa? karena siapa yang gak tahu sih yang namanya belanja online ya oleh shop gitu semua orang pengen dapat produk-produk atau rekomendasi produk yang bagus dan yang murah jadi kalau misalnya kamu punya hobi online shop gitu nah kamu bisa apresiasikan di youtube kamu tuh posting, review produk ini tuh yang terbaik bandingan pertama dengan yang kedua dan yang ketiga biar para subscribe kalian itu atau misalnya orang-orang yang nonton video kamu itu itu bisa mendapatkan rekomendasi juga oh bahwa produk ini tuh bagus ternyata sudah ada di youtubers ini tuh yang tampilkan atau nge-review jadi itu salah satu konten yang menurut aku tuh banyak banget dicari sama orang dan bisa menjadi salah satu konten terfavorit beberapa banyak orang sih sebenarnya selanjutnya yang keempat adalah personal trainer atau semacam kayak kamu jadi trainer olahraga gitu kan kalau misalnya kamu punya hobi olahraga kenapa kamu tidak menjadi seorang personal trainer nah padahal disini tuh banyak banget yang menjadi personal trainer di youtube tetapi masih sejak booming kenapa kalau misalnya kamu punya hobi apa ya kayak olahraga gitu cara mengecilkan perut kayak aku gitu cara melangsingkan badan atau cara membuat badan itu lebih gekar lebih berotot nah itu kenapa kamu tidak menjadi seorang personal trainer gitu pada itu itu tuh keren banget ya menurut aku bahkan aku sendiri tuh masih sering banget bahkan sering banget ya searching tuh tuh apa ya semacam kayak konten-konten seperti itu kenapa? karena aku tuh suka olahraga juga cuman karena belum bisa sampai sekarang jadi gak ambil konten itu yang kelima disini itu paling banyak banget di youtube yang menjadikan kontennya itu konten tutorial jadi kalau misalnya kamu berminat bergabung di konten kreator youtube kamu bisa menjadi apa ya semacam kayak mengosai mengosai tentang youtube juga kamu bisa paham dengan youtube kamu gampang paham dengan youtube kamu bisa menjadi konten kreatornya gitu atau bahkan tutorial itu sebenarnya secara umum ya banyak banget bukan hanya tutorial youtube tapi tutorial makeup juga masuk kalau misalnya kamu jago nih di bagian makeup kamu tuh bisa ambil kontennya seperti itu khusus untuk konten makeup jadi selain nge-review produk-produk makeup kamu sekaligus memberikan tutorial-tutorial itu tuh keren banget loh aku suka cuman karena aku gak tau makeup jadi aku aku gak pernah buat apa ya lebih banyak konten ke sana pak pernah sih satu kamu bisa lihat video aku disini dan itu amburah del banget nah selanjutnya itu konten itu ya apa di tutorial pakai hijab tutorial hijab nah kalau misalnya kamu jago nih kayak pasang jilbab atau hijab itu bagaimana nah kamu bisa jadikan konten disitu fokus di tutorial jilbab seperti itu yang keenam atau yang terakhir disini adalah kehidupan sehari-hari kamu jadi kalau misalnya kamu belum dapat konten yang lainnya atau tidak tau ngobrol kayak seperti ini kamu bisa tuh melakukan konten atau nge-vlog ya nge-vlog pribadi kamu bisa meng apa ya mereview kegiatan sehari-hari kamu atau kehidupan sehari-hari kamu gitu kan jadi sebenarnya banyak banget contohnya artis-artis itu kan mereka meng apa ya kayak meng-posting ke orang-orang atau meng-review bagaimana kehidupan sehari-hari mereka jadi kalau misalnya kamu juga pengen seperti itu sih sebenarnya gak masalah ya gak masalah banget tapi kamu benar-benar harus kayak menampilkan suatu kreativitas yang benar-benar menarik dan juga bisa menghibur orang lain jadi bukan hanya sekedar menghibur tapi menjaga hal-hal tetap menjadi positif disitu biar bisa ditampilkan jadi kalau misalnya contohnya nih artis-artis mereka tuh enak sih sebenarnya ya karena mereka sudah terkenal sudah punya banyak fans jadi kalau misalnya kalau mereka misalnya punya channel otomatis lebih cepat banget tuh berkembangnya kenapa? karena sudah banyak yang kenal beda kalau misalnya bagi kayak kita aku ini yang bagi pemula banget itu jadi kayak agak sedikit harus bekerja keras tapi sih gak masalah ya kalau misalnya pengen ya kamu tampilkan aja sih yang ini yang paling menarik gitu apa sih yang menjadi hobi kamu di kehidupan sehari-hari yang sering kamu lakukan mungkin kamu bisa nge-review kota kamu tempat-tempat menarik di kota kamu atau di Indonesia sini itu tuh menarik juga sih banyak yang jadikan konten jadi kalau misalnya kamu berminat ya silahkan saja nah yang pasti disini yang harus kalian ingat adalah selalu tampilkan hal-hal positif kenapa? karena kita disini itu banyak yang lihat banyak yang tonton ini tuh penting banget yang kalian harus ini tuh penting banget kalian harus ingat bahwa kita menjadi kayak bahan tontonan seperti ini banyak orang yang lihat itu tuh selalu sampaikan yang positif tampilkan yang positif jadi kayak jangan hanya sekedar ingin mencari subscriber atau viewer atau essence ya bahasa kasarnya sampai kalian kayak menampilkan hal-hal yang tidak pantas gitu loh itu banyak banget di Indonesia seperti itu jadi jangan sampai seperti itu itu tuh benar-benar merusak generasi adik-adiknya kita atau kayak semacam apa ya masih dibawa umur begitu walaupun mereka maksudnya sudah cukup dewasa tapi kalau misalnya mereka sering lihat hal-hal negatif otomatis itu menjadi pengaruh buat dia membuat kehidupan mereka juga bisa seperti itu ya ikut-ikutan negatif jadi ini tuh saran aku banget jadi untuk aku juga pribadi untuk para teman-teman konten kreator para teman-teman youtube gitu kan youtuber jadi tampilkan hal-hal positif jangan sampai hanya sekedar mencari adsense atau ingin monetize gitu kamu sampai menampilkan hal-hal negatif yang mampu mempengaruhi orang-orang di sekitar menjadi negatif juga atau lebih kasarnya menampilkan hal-hal yang tidak pantas seperti itu jadi tetap berikan hal-hal positif sehingga bisa menjadi konten kreator yang bermanfaat yang benar-benar dicari sama orang aku jadi puitis gitu ya oke guys jadi itu beberapa rekomendasi dari aku semoga bermanfaat jadi disini ada 6 rekomendasi video yang bagus dijadikan sebagai konten bagi para pemula atau para youtubers juga jadi disini intinya lakukan hal-hal yang sesuai dengan kepribadian kamu jangan hanya sekedar ikut-ikutan ingin nge-vlog tapi sampai kamu nanti bikin video 1, 2, 3 eh keempatnya itu kamu bingung bikin konten apa lagi gitu saya aja misalnya gitu masih saja berpikir konten apa gitu kan kenapa karena kadang rasa malas itu mempengaruhi karena bingung mau bikin konten apa jadi usahakan tau apa yang ingin kamu lakukan dan lebih bagusnya kamu melakukan atau mengapresiasikan konten-konten yang sesuai dengan bakat kamu hobi kamu keseharian kamu gitu kan banyak banget kamu-kamunya itu tuh cukup mempermudah kamu bisa mengapresiasikan hal-hal yang bisa kamu lakukan di youtube jadi sekali lagi ini hanya rekomendasi dari aku jika kamu berminat silahkan pilih salah satu konten yang aku sebutkan tadi kalaupun tidak ya terserah kamu aja sih sebenarnya gak juga gitu oke guys jadi kalau misalnya kamu suka video ini silahkan like like video ini dan jangan lupa komen jika ada yang ingin ditanyakan dan jangan lupa subscribe channel aku dan klik lonceng kanan atas disini biar kamu tidak ketinggalan informasi dari aku dan yang belum follow aku di instagram silahkan follow disini oke guys sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye